Pemirsa ditinggal antri beras murah di balai desa, dua anak balita di Pekalungan, Jawa Tengah tenggelam di aliran sungai yang tak jauh dari rumahnya. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, pemirsa seorang balita hilang saat ditinggal ibunya antri beras bersama ratusan orang selama berjam-jam. Duka menyelimotik pediaman wardi di desa Legok Cile, Bojong, Kabupaten, Pekalungan. Putrinya yang bernama Jihanur Fitriani, lima tahun, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di aliran sungai tak jauh dari rumahnya. Dari keterangan kepala desa, musibah ini berawak saat orang tua korban ke balai desa untuk mengantri beras bantuan dari pemerintah. Naas, tiga anak yang ditinggal di rumah justru bermain ke sungai. Ketiga bocah tersebut diketahui bernama Jihanur Fitriani, lima tahun, Queen Malika Karim, enam tahun, dan Ahmad Nur Budiono, empat tahun. Satu bocah selamat dan satu korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara satu lainnya masih dalam proses pencarian.